Intro Baik, kembali bersama saya Tentunya sudah dengan bintang tabu yang sangat luar biasa Sekian tahun Vok Kung dari layar kaca lalu kembali Dengan satu acara yang terbaru Apa kabar Alvin? Baik ya? Baik, Reza Saya dengan Reza Dengan versi yang berbeda Bagaimana kabarnya? Kut, kut Kut, kut Boleh diceritakan apa nama dari program terbaru Anda? Program saya terinfilasi sama Reza Ya oke Namanya Good Friend Jadi pertemanan antara sesama teman baik Oh begitu Supaya ada sesuatu yang bisa keluar belinya Iya, iya, iya Nah kalau yang kayak gini loh Saya ini paling seneng ketemu sama orang-orang yang seperti Uncle ini Terdasnya luar biasa Acaranya sangat berbobot Maka kali ini saya juga perlu mengundang orang yang berbobot Seperti Mas Alvin Asik ya Asiknya tepuk tangan dong buat Reza Saya udah bilang tadi kan Ini orang talented banget Semuanya dia bisa Lihat tadi tangannya Lihat body language-nya tadi waktu dia opening Itu saya perhatikan betul itu Itu gaya khas dari Eyang kan Iya, iya, iya Tapi ada kabar terbaru dari Eyang ya? Ada dong Mungkin bisa sharing sama kita Boleh Kita mau tukeran lagi Enggak, itu aja Sudah itu aja Tapi kita cut dulu ya tadi ya Jadi ada kabar terbaru dari Eyang kan Yang sudah sempat diposting juga di sosial media Tapi mungkin saya bisa jelasin Nanti kita akan tampilkan juga Tentang kabar Eyang gitu Jadi waktu itu Kan sempat ada berita hoax ya Tentang kabar Eyang gitu Kemudian tentu Karena mendengar kabar tersebut Aku konfirmasi langsung Telepon karena agak panik juga Jadi langsung telepon Eyang Terus ternyata diangkat dengan nada yang sangat santai Terus tiba-tiba Eyang bilang Video call malah waktu itu Eyang gimana kabarnya Baik sekali Kondisinya sudah jauh Udah pulih gitu Udah boleh keluar dari rumah sakit Udah bisa makan malam lagi Terus ketemu sama temen-temen Dan lain-lain Sampai tiba-tiba Besok paginya Eyang kirim video Lagi olahraga Lagi di Oh yang ini Mungkin di pusat gym gitu lah ya Jadi ada instrukturnya Lagi berolahraga dengan alat-alat gitu Terus aku minta izin sama Eyang Boleh gak video ini lewat manajerku ke Arya Betul Nanti di posting sama Arya di social medianya Sekaligus untuk kasih jawaban ya Kasih jawaban aja Hoax itu gak benar Hoax itu bahwa itu gak benar Oh iya boleh yaudah akhirnya Nanti bisa disaksikan juga Karena kita memang tadi berencana akan Telepon Dengan Eyang Iya tapi Kita udah janjian tadi ya Tapi mungkin beliau sedang ada kegiatan lain Sibuk kayaknya Atau lagi istirahat Karena dia termasuk orang yang sangat Aktif Aktif ya Aktif Dengan whatsapp pun juga kan Angkel ada aja yang di sharing tiap hari Gak video Gak mungkin berita yang ada disana Atau video-video lucu bahkan Yang aku gak expect Bahwa itu bisa dikirim sama Dari Eyang Eyang gitu video-video lucu Wow oke Yang kedua sekarang Ya Yang tadi pertama udah Eyang Tadi udah dua ya Yang ketiga sekarang Oke yang ketiga nih Yang ketiga ini yang saya Pengki ya Bukan penjamin ya Pengki ya Bukan almarhum Bang Swipe Bukan Pengki Karakter Pengki Hahaha Ya elah Nih Kita udah ada di acara Namanya Good Friend Ini acara nih ya Isinya yang dateng Cakep-cakep Ini kayak mbak sebelah gue nih Hahaha Eneng Cantik bener sih Hahaha Nia namanya Nia 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 Nyai kali Hahaha Iya oke 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 Aku malu loh Hahaha Hahaha Aduh merah mukanya langsung Merah 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 Itulah saya bilang tadi ya Bahwa Enak kan disitu Enak banget Nanti ada Ada nama baru ntar Reza show Atau apalah Nanti kita bikin Kita kadang-kadang Aduh Perdusannya saya nanti Tenang aja Amin Hahaha Oke tapi kita lihat ya Bahwa Totalitas memang perlu Pada saat Kita switch Jadi Jadi Profesi lain Kita lihat tadi Bener-bener blend Dia tinggalkan Rezanya Itu dia tinggalkan Rezanya Dia masuk ke dalam Karakter yang diperankan Entah itu boleh bilang Karakter diperankan Ataupun ada di siapa Tapi mengalir dengan begitu aja Enggak banyak apa sih Kuncinya apa sih Enggak banyak memikirkan Apa sebetulnya pada saat Ya enggak aku Sangat menghindari Untuk overthink Setiap karakter yang diperankan Itu dia Karena enggak mau membebani pikiran sendiri Jadi enggak overthink nih Jangan Be overthinking Enggak bisa Makanya dia blend aja Kenetho Siapanya ya Cake-cake-cake-cake-cake tadi Ya gitu kan Masih kan Iya kamu Saya lihat pandangan berubah Langsung lihat Kayak orang yang berbeda dalam waktu Aduh Oh dia bisa Dia sipil Bisa sembilan kebenaran dia Serem banget dong Jadi lebih enggak Enggak membebani pikiran aja sih Ya lebih mengalir Tentu dengan banyak Pikiran yang lebih Teknis itu biasanya Aku pikirin di awal-awal aja Tapi begitu udah di set Sebenernya Sudah tahu mau ngapain Yang paling penting kan Sebelum persiapan Sebelum kita menuju setnya Kan research-nya semua Belajarkan Jadi kalaupun dialog Ada perubahan Atau apa Itu biasanya Lebih bisa diantisipasi Nah Kamu mau tanyakan enggak Kamu nonton My Stupid Boss tadi kan Iya Aku yang penasaran Dari semua film Yang udah Kariza mainin Mana yang paling menyerupai Kehidupan keseharian Dan you're real Mana yang paling menyerupai Saya tadi doma ini Pertanyaan apa sih Mau tanyaan itu Kayaknya Itu common banget Tapi enggak Mana yang paling menyerupai Kehidupan Soalnya aku amazing banget Bisa ganti-ganti Nanti aku kayak kripnotis Yang bener-bener real Itu yang mana Yang paling mendekati Aku mau nonton deh langsung Oke Karena saya paling enggak suka Orang kalau nanya Sibuk apa sekarang Google aja Enggak ada gitu-gitu Tanya yang menyerah doang Apa Tadi ini bagus loh nanyanya Bagus banget Keren-keren Yang paling mendekati ya Salah satunya adalah Kapan kawin Kapan kawin Kapan kawin Bersama Adina Mirasti juga Ya tentu ada perbedaan Tapi mungkin Kalau bisa dibilang Yang paling deket Sama karakter pribadiku Yang kadang-kadang Lebih santai Lebih cuek Gitu ya Kapan kawin Aslinya begitu ya Aslinya ya santai Gitu loh Kayaknya Angkel Tau Gimana ke sehari Karakter yang paling Challenge apa ya Yang paling berat ya Semua berat Semua berat-berat Tapi coklat amino Itu juga berat Salah satu yang berat Mungkin karena Gak ada figur Yang bisa dipelajari Lewat Secara visual Artinya gitu ya Semuanya lewat artikel Kalau yang lain kan Ada Ada wujudnya Ada sosoknya Ada rekam jejaknya Ada visualnya Jadi lebih Paling tidak Masih kita bisa dapat gambaran Kurang lebihnya Moroles kayak apa Oh iya seperti itu Kan sulit ya itu ya Jadi harus Ya itu Udah masuk wilayah Ada imaji aja Ada gak sesuatu yang Reza perankan Tapi ternyata Diluar dari Ekspektasi kamu Yang tadinya kamu rasa Kamu bisa Menurut kamu ya Bukan dari orang lain Pasti ada lah Pasti ada Dan Karena Aku termaksud agak kritis Sama Setiap Performance ku sendiri Atau film-film ku sendiri Tapi kan ada Ada juri yang melihat Mama mu kan lihat Mama lihat Jadi kalau mama yang nonton film Keluar 40 menit Dia kehan langsung Langsung Film apa ya Film ke horror Iya dulu Adalah jaman dulu Jaman-jaman dulu 40 menit dokapnya keluar Ibunya keluar Ya paniknya Lebih dari Lebih dari ini Lebih kayak Wah ini kenapa ya Nyaman kan Walgur gue Nyaman kan Gua lapangan Jaman disini Daripada disini Tadi Karena nyamannya bisa gini ya Kalau disini tuh harus gini Kayaknya Kalau di sebelah situ Oke dengan semua pencapaian Yang sudah kamu dapatkan Puas Aduh puas sih belum Dia happy I'm happy Can you see dia happy Happy I mean I'm happy Dan bersyukur banget Dengan apa yang sudah dijalani Hanya mungkin memang Kalau ngomongin puas Kayaknya Ya still nyamu Masih muda lah Jangan terlalu cepat puas dulu Iya Jadi masih banyak Hal yang ingin dipelajari lagi Masih banyak hal yang mau digali lagi Seperti apa? Salah satu contohnya mungkin 2016 Sekolah lagi di Berlin Waktu itu ambil Seni peran ya Berlin Allet Talent Campus Nambah value loh itu Iya I think so gitu Dan Berkesempatan bertemu idola Dulu disana ya Ada Meryl Streep yang Ngasih masterclassnya Terus sampai sekarang juga masih Ya lagi baca-baca lagi Buku-buku yang berkaitan Tentang seni peran Film gitu Tapi tidak jauh dari situ ya Tapi gak jauh dari situ Dan Mudah-mudahan Kalau memang lancar Pinginnya sudah Sudah mulai bisa mempersiapkan Film sendiri kali ya Produce dan direct Udah waktunya kan? I think so Iya Karena kebayang gak Kalau dia direct film kayak apa? Iya kan? Kebayang gak? Orang dia nonton film aja Dia sampai begitu Ya apalagi dia direct gitu loh Dia liat Tung Tung Dan temen semua adalah Film makers dan yang lain Iya kebayang gak Dia akan ini kayak apa gitu Kalau mau direct film Filmnya seperti apa? Mau dong lagi ya? Mau dong Menegangkan Enggak juga Kalau nge-direct film Pengennya yang ada Unsur Local wisdomnya gitu ya Karena sekarang ini Sudah ada satu Persiapan yang lagi riset Di daerah Lamongan Oh Lamongan justru Jadi ada satu tradisi Yang lagi aku riset juga Di sana Dan nanti filmnya akan seputar Putar itulah Aku belum bisa cerita lebih banyak Memang Tapi memang mau angkat Local content itu ya? Local contentnya akan lebih Dikuatin That's good gitu loh Saya pikir kamu mau angkat Indonesia Timur Kamu pernah syuting disana kan? Iya pernah Tapi udah mulai banyak kan? Sudah banyak Sekarang udah banyak banget gitu Jadi ya pengen bikin yang Yang memang Lebih deket aja Udah ada di kepala duluan gitu Tadi denger gak? Dia mau jadi pilot Iya Iya kan? Jadi kalau kebayang gak Kamu lagi naik pesawatnya Ngitir dia gitu lah Iya kan? Terus setiap hari Bisa ganti-ganti Private plane Sorry dia gak? Dia bukan pesawat orang Dia mau private plane sendiri Hari ini jadi pilot ala siapa Besoknya jadi pilot ala siapa lagi Terakhirnya mengganti-ganti dong Ganti-ganti Logat ngomongnya kan? Iya kan? Kayak gitu kan? Oke musik klasik suka Ini kan of musik yang lainnya juga suka Kemudian musik kekinian juga suka gitu ya What else in your life yang kamu belum achieve lagi apa? Selain tadi ya? Mau bikin jadaranya Iya mau bikin film panjang For your mom? For your family? For my mom and for my family Kayaknya gak akan pernah ada istilah cukup kali ya Artinya Sudut pandangku pribadi gitu Karena aku selalu But you're not living with her now kan? Udah sendiri ya Sendiri gitu Tapi ya teteplah ketemu dan segala macem Kalau ada pun yang mau di achieve adalah aku pikin banget Cepet-cepet adekku lulus SMA Karena bentar lagi dia naik kelas 3 lulus Mau dua ya? Berdua aja Dan dia udah mulai nentuin Mau kemana kuliahnya Ada kemungkinan gak disini Jadi mudah-mudahan bisa mewujudkan mimpinya dia lah Amin Amin Mau jadi adiknya kamu? Mau Langsung loh aku tanya mau gak tuh? Mau sekolahin nanti keluar gitu Aku juga mau jadi kasar Udah kalau itu Oke ya Kalau kita lihat balik lagi ke perfilman nasional ya Tadi kita sudah melihat bahwa Begitu banyak perfilman kita yang latah Kalau bikin film Pada saat satu Sangre tertentu Sangre tertentu naik Semua bikin yang sama Ya gak usah sebutin lah Ini lagi belakang terus gecar ke sana Lalu muncul yang begini Muncul gitu gak? How do you see this? Untuk bikin ini gimana? Untuk bikin way Sah-sah aja? Sah-sah aja Dan di luar pun trennya sama Begitu juga gitu ya Hanya memang Keberagaman cerita mungkin memang Lebih-lebih luas lagi gitu Tapi di Indonesia hari ini Kita sebenarnya udah punya banyak banget Film-film dengan Tema-tema yang beragam Hanya tentunya pasti Ada satu film yang dijadikan Lokomotif untuk Para produser juga mengikuti Jenis film tersebut Karena memang Faktanya mungkin menganggap Oh marketnya lagi ada Dan besar disitu Karena mereka harus hidup juga kan Karena mereka harus bikin Tapi menurutku sih sah-sah aja Yang penting Production value-nya Jangan sampai justru Menghancurkan genre itu Sampai orang akhirnya Nanti males lagi nonton Kan dulu kita udah pernah ngalamin itu Tapi yang terjadi gitu kan? Iya Keringnya sih begitu Jadi mudah-mudahan sih Kita berharap aja ya Oke Reza Radian Terima kasih udah datang di Aku yang terima kasih Good friend Senang udah ngoprol sama kita Udah sharing sama kita Thank you banget Wish you luck Dan semoga semua yang Reza akan Thank you so much Semoga semua apa yang Reza inginkan Akan tercapai Good luck buat good friend Semuanya Episode kedua Tamu nya Reza Mudah-mudahan akan panjang Reza tetap lagi dengan Tema-tema yang baru lagi Bahwa setiap orang Tidak Saya mau bilang gini Tidak akan pernah mungkin Orang bisa sukses dalam semua hal Secara sekaligus Yang ada adalah orang yang Konsisten Menekuni bidangnya Sehingga dia bisa berkarir dengan Bagus disana Betul? Tujuh Contohnya ini Cukup apa tadi? Hidup? Hidup cukup itu cukup Itu bagus sekali Hidup cukup itu cukup kok Kalau mau lebih silahkan juga sih Tapi cukup lebih enak Karena kalau udah cukup Kalau lebih itu bonus Ya betul Ya thank you Thank you for coming Dan kita akan ketemu lagi Di episode good friend berikutnya Between Rumors yang Realty Hanya di iNews untuk anda Thank you so much Selamat malam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton